Intro Memasuki awal musim hujan di bulan November ini, hampir sebagian besar wilayah di Yogyakarta mulai diguyur hujan deras dan disertai angin kenjang. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten. Kondisi tersebut disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul dengan memberi imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada. Menurut pihak BPBD, potensi ancaman bencana di awal musim hujan ini diantaranya puting beliung, pohon tumbang, serta banjir seiring peningkatan curah hujan. Menurut PLT Kepala BPBD Bantul, hujan deras disertai angin kencang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Karena potensi hujan ke depan itu akan semakin meningkat dan bahkan intensitasnya akan semakin sering dan hujannya juga semakin tinggi. disertai juga angin kencang ini yang perlu waspadaan seluruh masyarakat Bantul karena Bantul memiliki salah satu daerah yang potensial rawan pencananya terutama banjir. Banjir seperti ini cukup tinggi. Tahun lalu tingginya intensitas hujan mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Selain merusak infrastruktur jalan, banjir tahun lalu juga mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar di Kabupaten Bantul. Guna mengantisipasi terjadinya hal serupa di tahun ini, warga beserta seluruh instansi pemerintahan Kabupaten Bantul diharapkan untuk melakukan langkah antisipatif untuk menjaga kebersihan lingkungan, utamanya sampah, di sepanjang aliran sungai besar yang melintasi Kabupaten Bantul. Terima kasih telah menonton!